Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gaze Channel Lagi di masa-masa new normal kayak gini, pasti banyak diantara teman-teman yang masih kerja di rumah atau walk home home Atau sekarang lagi banyak-banyaknya nih para pelajar-pelajar yang lagi ngerjain di rumah atau meeting online Nah pasti butuh banget nih device buat meeting online, buat kerja, ataupun buat sekedar hiburan Dan nampaknya Advan gak mau ketinggalan momen tersebut dengan memunculkan sebuah tabletnya yang terbaru yaitu Advan Sketsa Dengan harga mulai 2 jutaan dan dapat stylus pen juga, apa sih menariknya dari tablet Advan Sketsa ini? Kita mulai aja videonya Namun sebelumnya kita mulai dari unboxingnya Di sebelah sini ada perdana gratis dari Smartfriend Layarnya 10 inch HD sayangnya Dan RAMnya 4GB, internalnya 32GB 6000 mAh baterainya Terus ada 8MP rear camera Dan processornya Octa-Core Android 9 Kamera depannya 5MP Nanti untuk spesifikasi lebih lengkapnya saya tulis di bawah, di kolom deskripsi Kita buka Oh iya, ini paketannya teman-teman juga bakal dapat sebuah softcase Ini nanti aja ya, kita bukanya, kita pikirin dulu Nah, ini untuk tabletnya Terus pertama dapat ini informasi penting produk dan kartu garansi Pembatas kompartemen Kartu Smartfriend Bonus kuota sampai 360GB Nah, ini tadi saya bilang Di sini teman-teman bakal dapat sebuah stylus pen Sketsa Advan Ada komplit nih Keterangannya Kita buka ya, kayak apa sih stylusnya Oh, jadi stylusnya yang model pakai baterai kayak gini ya Pakai baterai A4 Materialnya bagus, ini untuk stylus pennya Keset dipegang gini, keset Nanti kita coba ini Sekalian Ini terus dapat sebuah kabel data Masih micro USB sayangnya Sayang sekali Kenapa nggak USB Type-C ya Dan Di sini kita dapat sebuah adapter charger warna hitam juga Coba kita lihat outputnya ya Ya, outputnya 10W Jadi akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengisi baterai dari Advan-nya ini Kalau 6000 mAh Yang mungkin bisa jadi 3 jam Nanti kita tes sekalian Dan ini ada kertas panduan cepatnya Cuma segini doang sih Sudah, itu semua di dalam paketannya Kita rapiin sebentar Oke, jadi ini tadi setelah saya buka Ini bagian sini ya Susah banget Dan sekarang ini bagian dalamnya Itu ternyata speaker-nya ada di sini sama di sini Terus, ini mungkin di sini ada komponen baterainya Lalu ini ada 2 SIM card Untuk SIM 1, SIM 2 dan untuk memory card-nya Dan ini tadi saya bukanya lumayan butuh ekstra Kerja keras banget Sampai ada sedikit defect-nya di sini Karena memang ini tadi kenceng banget ya bukanya Ini sampai saya belum Belum mau saya tutup lagi Nah ini untuk tampilannya Kayak gini dan kita setup sebentar ya Wow Jadi gini untuk tampilan pertamanya Ini layarnya SD plus ya resolusinya Jadi berasa banget kalau Si ikon-ikonnya ini Berasa gede-gede sih Ternyata cuma segini aja Nggak ada aplikasi lain dan Lanjut aja kita ke handsound-nya Kesan berat langsung berasa ketika saya pegang Atlant Sketsa ini Apalagi pas sudah saya pasang softcase-nya ini Jadi berasa lebih bulky Casing belakangnya ini berbahan plastik Dengan warna biru mengkilat Kalau dilihat sekilas sih menarik Di bagian belakang ini Kamu bakal melihat dual speaker Dan sebuah kamera belakang Berukuran 8MP Kembali ke bagian depan Ada layar berukuran 10 inch Dengan resolusi SD plus Kualitasnya sih kalau menurut saya kurang ya Kerasa banget ikonnya gede-gede Kurang rapet lah Cuman ya untuk dipakai sehari-hari Masih tercukupi kok Seperti nonton Youtube Walau mentok di 720p Terus mau buat meeting online Juga dapet layar gede Nyatet pake note juga gampang Karena disediakan stylus pen Nah yang menarik Karena layarnya berukuran 10 inch Jadi pas banget buat multimedia Terlebih buat kamu yang doyang Ngegambar atau sketch Di Advance Sketch A ini Kan dapet stylus pen Jadinya pas banget Buat gambar-gambar Stylus pennya sendiri Menggunakan baterai jenis A4 Jadi ya ini misalkan rusak Ada kok yang jual di marketplace Lanjut ke jeruannya Advance Sketch A ini Ditenagai oleh prosesor octa-core Terus RAMnya 4GB Memory internalnya 32GB Dan masih bisa kamu tambah lagi Memory eksternal ya Prosesornya sih bukan yang powerful Karena pas saya tes Menggunakan Atutu Hanya mendapatkan skor 95 ribuan saja Lalu saya juga nyoba Untuk main game yang enteng nih Kayak Mobile Legends Masih playable Walaupun terkadang ada lag Ketika rame banget musuhnya Ya memang sih Tablet ini tuh Bukan untuk main game Atau untuk kebut-kebutan Melainkan untuk menunjang Produktivitas pada umumnya Yang menurut saya sih Ini sudah cukup banget Ke kualitas kamera Kamera belakang 8MP Menurut saya sih kurang ya Tapi ya Untuk sebuah tablet kamera belakang Jarang banget dipakai Justru disini Yang bakal sering dipakai Yaitu kamera depannya Yang sebesar 5MP Memang kalau untuk foto Kualitasnya jelas kurang Namun kalau penggunaannya Sebagai webcam Saya kira sudah cukup Kalau boleh menyimpulkan Advance sketch saya ini Bisa jadi pilihan yang menarik Buat teman-teman yang lagi Sekolah online Ataupun meeting online di rumah Karena dengan harganya Yaitu 2,5 jutaan Sudah dapat layar gede 10 in dan dapat pula stylus pen Jadi buat teman-teman yang suka Ngegambar atau sketch Cocok banget nih Gambar di tablet ini Minusnya kalau buat saya Yaitu resolusi layar Yang masih SD plus Dan kualitas kamera Yang menurut saya Masih kurang untuk tablet Di harga 2 jutaan Coba kalau kualitas kameranya Lebih bagus Pasti lebih menarik Dan kalau teman-teman tertarik Untuk beli tablet ini Link pembeliannya Ada di kolom deskripsi ya Silahkan cek aja So cukup sekian Untuk video unboxing kali ini Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Koko undur diri Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa